Minggu pagi berlokasi puncak futsal pekan Sabtu Kota Bengkulu digelar pertandingan final HKT Championship Open Turnamen dan Festival Karate antar pelajar sekota Bengkulu yang juara umum berhasil direbut perguruan Gojukai Komda dengan 16 medali emas, 4 medali perak, dan 13 perunggu. Sejumlahnya HKT Championship Open Turnamen dan Festival Karate antar pelajar sekota Bengkulu ini telah dimulai pada 23 Desember lalu diikuti tingkat sekolah dasar hingga SLTA sebanyak 666 peserta. Ketua Paditia HKT Championship Open Turnamen dan Festival Karate antar pelajar sekota Bengkulu Dita Jume Dianti mengatakan even ini diikuti sejumlah perguruan karate Bengkulu diantaranya Perguruan KKI, Sokaido, Gojukai Komda, Asuki Kemudian perguruan Inkanas, Inkai, Inkado, Gojuas, Gokasi, dan Penjas Akademi Di kejuaraan HKT Championship ini Open Turnamen Festival antar pelajar sekota Bengkulu ada yang mengikuti ada 23 kontingen, 666 orang peserta itu merebutkan piala tetap juara 1, 2, dan 3 terus dan kontingen yang terbanyak Salah satu perguruan karate di Bengkulu, Sokaido yang ikut bertanding membawa 44 atlet Berbekal latihan selama 2 bulan, perguruan ini berhasil membawa 1 medali emas, 5 medali perak, dan 6 medali perunggu Berdiri selama 2 tahun di Bengkulu, jumlah peserta didik perguruan ini sebanyak 280 orang 44 atlet yang kami bawa, persiapannya itu 2 bulan Untuk pertandingan ini bagaimana dari hasil yang kita pertunjukkan dari hari kemarin untuk anak-anak sendiri? Dari kemarin itu kami sudah dapat 1 emas, peraknya itu 5, tunggunya itu... Dian Maya Erika, RBTV, melaporkan